A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Pada babi yang lalu, kita membahas bagaimana cara cepat membaca dan mengiramakan Al-Quran Tartil Tartil disini adalah kecepatan untuk tadarus Al-Quran, mengimami dan seterusnya Yang saya ajarkan yaitu ada tiga Yang pertama adalah Irama Ros, yang kedua adalah Irama Nahawan, yang ketiga adalah Bayyati Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan bagaimana teknik membaca dengan Mujawad Mujawad itu biasa dipakai untuk Musabakoh Tartil Tartil Quran Cabang Tartil Atau acara-acara besar Islam, ada Israq Mi'raj, ada Maulidna, seterusnya Ini dibacakan pada momen-momen tertentu Yang perdekatan adalah lebih kepada keindahan Tapi juga tanpa melepas kaedah tajwid dan makhorejul hurufnya Baik, kemudian langsung kita pasang saja Bagaimanakah cara menerapkannya Irama Bayyati terbagi tiga Yang pertama adalah Bayyati Ausri Atau orang menyebutnya dengan makom awal Kemudian yang kedua adalah Bayyati Hussaini Dan yang ketiga adalah Bayyati Suri Nah, pada tingkatan nama-nama Irama ini Bisa masuk kepada tangga nada yaitu Koronawa, Alannawa Kemudian jawab dan jawabul jawab Nah, langsung saja kita simak Audhu basmalah ammaitasalun Dari surat An-Naba Surat yang ke-78 dalam Al-Quran Ya Suara koror adalah suara yang paling rendah Semuanya Buka mulutnya Menggunakan Irama Bayyati Tiga tanada koror A'udhu billahi minash syaitanir wajib Satu, dua, tiga A'udhu billahi minash syaitanir wajib Bagus Kemudian bismillah Tetap koror paling rendah Iramnya agak sedikit berbeda Bismillahirrohmanirrohim Dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim 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 Nah, pemeriksa boleh ikut Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Bagus Kemudian masih masuk horror Masih paling rendah Kemudian Kita suarakan Sekali lagi Perhatikan Satu, dua, tiga Perhatikan Goyangannya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Boleh potong-potong Yatasa Yatasa Alun Alun Amma Yatasa Alun Amma Yatasa Alun Jadi begitu pemirsa Suaranya rendah Kemudian Iramanya Perhatikan Dengan perasaan Iramanya Iramanya Iramanya